Siaran kata kita, radio kata kita, radio kata kita Dikutip dari tribunbali.com, pemain Bali United mulai rasakan demam piala dunia, spaso jagokan Serbia, Brazil fans terbanyak. Hanya beberapa hari lagi perhelatan terbesar sepak bola dunia FIFA World Cup 2022 Qatar segera dimulai, tepatnya 20 November 2022 sampai 18 Desember 2022. Demam piala dunia pun mulai merasuki para pemain Bali United. Piala dunia Qatar menjadi venue kedua Asia, menjadi tuan rumah piala dunia setelah sebelumnya Korea-Jepang. 32 negara bakal bersaing memperebutkan trofi prestisiu piala dunia, tempat berkumpulnya para pemain top dunia, di mana masing-masing segera mendaftarkan 26 pemain terbaik pilihan pelatih. Para pemain Bali United pun tak sabar menyambut gelaran piala dunia menyaksikan negara-negara yang didukung. Yang mana negara-negara besar dari Eropa, Amerika, Asia hingga Afrika bertemu menyajikan hiburan dari si kulit bundar di tengah-tengah kompetisi di Indonesia yang belum ada kepastian lanjutan setelah terhenti pada pekan ke-11 akibat tragedi kanjuruhan. Salah satu negara yang paling banyak digebari pemain Bali United ialah Brazil. Keeper Bali United Muhammad Ridho, back senior Leonat Tupamahu, Jajang Mulyana hingga Yabesroni, mengaku mengidolakan tim berjuluk Selekau itu karena menjadi tim bertabur bintang karena dihuni oleh Neymar, Ellison, dan kawan-kawan. Sementara itu, Lermi Eliandri menjagokan timnas Portugal karena mengemari sang mega bintang Cristiano Ronaldo. Kemudian Hendra Bayau dan Ardi Idrus memilih mendukung timnas Jerman dan pemain muda Bali United Komantri mendukung timnas Belgia. Di antara pemain yang mendukung timnas negara-negara besar, ada pula pemain yang mendukung negara berdasarkan faktor ikatan emosional seperti pemain kelahiran bar, Montenegro, Ilija Spasojevic yang mendukung Serbia. Meski saat ini dia telah dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Karena Indonesia tidak ada, maka saya mendukung Serbia. Ujar Spasojevic pada Kamis 17 November 2022. Serbia dan Montenegro merupakan negara pecahan Yugoslavia yang berdiri dan merdeka pada Juni 2006. Serbia dan Montenegro bekerjasama hanya dalam sejumlah bidang politik. Kedua negara tersebut mempunyai kebijakan ekonomi dan mata uang yang terpisah dan tidak mempunyai satu ibu kota yang sama. Pada ajang Piala Dunia Qatar 2022, Serbia melaju ke Qatar sementara Montenegro gagal pada babak kualifikasi. Meski mendukung Serbia, namun dari segi figur pemain, Spaso mengaku mengemari dua sosok besar di dunia sepak bola, yakni Zlatan Ibrahimovic dan legenda sepak bola Italia, Francesco Totti, yang menjadi inspirasi dalam bermain sepak bola. Kegemaran Spasojevic mengidolakan Totti tak terlepas era kejayaan Liga Italia yang membuatnya mengidolakan legenda AS Roma itu. Bagi dia, cara bermain serta kesetiaan penggemar Roma itu yang membuatnya kagum. Sementara terhadap Zlatan, Spaso mengagumi perjuangan hidup Zlatan Ibrahimovic yang berasal dari keluarga miskin korban perang Yugoslavia hingga menjadi striker yang disegani di dunia. Namun sayang, dua negara pemain yang digemarinya tersebut yakni Sweden dan Italia tidak lolos untuk bergabung dalam turnamen piala dunia. Lagi pula, Zlatan sudah memasuki masa senja dan Totti sudah memutuskan gantung sepatu. Saya sangat terinspirasi dengan cerita hidup dari Zlatan Ibrahimovic. Awalnya dia berasal dari keluarga yang miskin dan ayahnya juga menderita gangguan mental setelah perang di Yugoslavia dulu. Dengan kondisi seperti itu, dia telah memiliki determinasi yang tinggi dan akhirnya bisa menjadi salah satu pemain terbaik di dunia. Beber pemain berusia 35 tahun ini. Sebagaimana pemain yang diidolakannya, Spaso yang juga merupakan pemain profesional di Indonesia dikenal sebagai targetman yang membahayakan gawang lawan. Dari total 129 penampilan di berbagai kompetisi bersama Serdedu Tridatu, striker berjuluk Spaso Gol itu telah membukukan 68 gol dan 15 asis. Secara khusus berkat ketajamannya sebagai striker, Spaso pun dinobatkan sebagai top skor sejak era Liga 1. Berkat penampilan impresifnya tersebut, Spaso pun bergelimang trofi. Total sudah ada tiga piala juara Liga 1 tahun 2017, 2019, dan 2021 bersama Bayangkar FC, serta Bali United menghiasi lemari trofinya. Di samping itu, keeper Bali United, Nadio Argawinata, menjagokan tim Nas Belanda untuk meraih trofi kebanggaan piala dunia untuk dibawa pulang ke negeri kincir angin. Belanda sejauh ini memang belum pernah berhasil menjuarai ajang ini dan hanya sukses finish sebagai runner-up sebanyak tiga kali. Pastinya saya dukung Belanda. Saya berharap Belanda bisa menampilkan yang terbaik kali ini untuk bisa juara dan tidak runner-up lagi. Tutur dia. Piala dunia 2022 pertama dibuka dengan laga antaratuan rumah Qatar menghadapi Ecuador dari Grup A, Senin 21 November 2022, Waktu Indonesia Barat. Radio Kata Kita Radio Kata Kita